Rahmat alias Mamat merupakan pembudidaya ikan gurame asal warga kampung Wangunreja, desa Wangunreja, kecematannya Lindung, Kabupaten Sukabumi. Dirinya sudah hampir 3 tahun menggeluti usahanya dengan pengembang biakan ikan gurame. Di bawah bimbingan dan support orang tua, Mamat pun mencoba membudidayakan ikan di lahan seluas 30 are. Mamat membuat beberapa bagian beberapa kolam, yaitu khusus indukan, anak, dan juga pembesaran. Ada pun proses kembang biak Mamat disediakan ijuk dan juga bambu di setiap samping kolam agar ketika ikan bertelur, telur tersebut tidak terbawa arus. Setelah telur-telur ikan menempah di ijuk, ia pindahkan ke kolam khusus bersuhu 30 derajat Celcius. Di kolam khusus air yang disaring dengan pH sesuai, dari telur hingga menetas dan tumbuh sebesar lidi, ia membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk bisa dipindah ke kolam besar. Ada pun bahkan ikan gurame selama pembesaran tidaklah sulit, yaitu diberikan daun ceteh atau sejenis daun talas, ataupun bisa juga dengan dedak atau pelengkap dengan daging keongmas. Untuk masuk pada masa panen ikan, Mamat mengatakan dari usia 2 bulan sampai ke tingkat konsumsi seberat 500 gram, membutuhkan waktu 8 bulan. Untuk harga ikan gurame yang menjual sebesar 60 ribu rupiah per kilogram, dan di kolam tersebut, Mamat bisa menghasilkan panen sebanyak 3 kuintal dalam 1 tahun. Lamanya menunggu hasil panen untuk menutupi biaya pakan atau keperluan ikan, Mamat sendiri terkadang menjual langsung secara eceran kepada konsumen yang datang langsung. Dari Desa Wangun Reja, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriamat melaporkan.